Ini udah lama banget sebenernya viral, tapi saya baru mau cobain sekarang dan memang ternyata ini enak banget Apalagi saya bikin di dalamnya pake kraffel coklat Kocenya cuy banget dan feeling coklatnya itu, saya apa sih yang gak suka coklat Pertama kita bikin kraffel coklatnya dulu ya, lelehkan coklat batang Yang dicampur dengan butter ditambah dengan whipped cream, cairkan dengan cara di-steam Sampai dia meleleh lembut halus seperti ini, kemudian simpan di dalam freezer sampai dia mengeraset Sambil menunggu kraffel set, kita bikin dulu adonan mochi-nya Campur semua bahan yang udah saya tulis di caption, aduk menjadi satu sampai rata, kemudian jangan lupa disaring biar halus Dan untuk nge-steamnya, disini saya memakai food steamer dari ID Life Gak perlu repot-repot ke dapur, cukup di meja makan saja, udah bisa kita ngukus sambil kita liatin Ngukus selama 20 menit, kemudian setelah matang kita angkat Setelah gak dingin, potong-potong adonan, kita bagi-bagi, kemudian kita pipikan untuk diisi dengan filling kraffel coklat Setelah selesai dipungkus kayak gini, kemudian tutup dengan wrapping Simpan di dalam freezer sampai dia akan mengeras kurang lebih 1 jam Setelah set, bisa keluarkan dari freezer, kemudian biar lebih enak, tambur dengan bubuk milo Ini enak banget, ini memang bisa banget dijadikan ide jualan Dan dikemas dengan cup yang cantik seperti ini, pasti akan menambah nilai daya jual Yuk selamat mencoba